Epikus Nandar menyadari dirinya mulai sepi job di dunia hiburan. Kini, pria yang terkenal melalui sinetron preman pensiun itu mengaku tak mau berpangku tangan. Dirinya langsung membuka warung agar dapur di rumahnya tetap ngebul. Memang, sosok Epikus Nandar nyaris tak terdengar kabarnya. Pamornya di dunia hiburan hampir mereduk usai menghilang akibat mengalami sakit kanker otak pada tahun 2010 silam. Setelah sempat membintangi sinetron preman pensiun, suami Karina Ranau itu kini mengaku sepi job. Bahkan menurut penuturannya, ia tak lagi mendapat tawaran syuting sejak tahun lalu. Pemain sinetron sekaligus komedian tersebut menyebutkan bahwa warungnya sudah ia rintis sejak tahun 2012. Ia pun dengan bangga mengatakan kini telah memiliki lima orang pegawai. Meski sudah punya warung nasi, Epi tetap mencoba peruntungan lainnya dengan berjualan kerupuk keliling. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.